Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Umabibi saya dapat sakit dari Cina isinya sama kayak kemarin hidden camera cuman beda hidden camera nya ini dia yang pertama lebih mahal kalau yang kemarin cuma Rp 10.000 yang ini 100 lebih tapi modelnya juga beda modelnya beda bismillah nah kalau yang sekarang benar nih ada ininya nih dikasih gak kemarin gak dikasih bedanya kayak gini ya selamat datang di channel Umabibi nah ini posisinya jadi ini gini terus ini gini posisinya ya jadi gini nah gini posisinya ya masukin ya udah sekarang udah masuk nih ya udah masuk terus kemudian kita coba pake kabel yang tadi jadi ya kabelnya memang satu tapi keluarannya bisa dua keluarannya bisa dua ya ini oh dia gak full deh ada nonjolnya ini kita cas dulu ya sampai nanti katanya berubah jadi kuning ya yang birunya berubah jadi kuning baru nanti kita pake ini langsung dari Cina ngirimnya nih dari Cina ya guandong jadi cara penggunaannya gini ini tadi barusan udah di cas ya cara penggunaannya kalau misalkan hidupin ini tekan lama ini atas di tekan lama nah sampai yang birunya nyala kemudian kalau mau ngerekam tekan aja sekali nih tapi ini ngerekam dengan 720p ya nah ini ngerekam tandanya ngerekam sekali doang nih ngerekam nanti hasilnya seperti ini sekarang ngerekam pakai yang 720p neng 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 sayang tadi tadi waktu olahraga pagi ada yang kayak kamu loh terus kita matikan terus kita matikan sekali pencet sekali nanti birunya nyala lagi oke birunya nyala lagi tandanya dia udah nggak ngerekam lagi terus kemudian kalau mau take picture mau mau ngambil picture mau ngambil foto ini ada yang F kan ya ini ada bacaan F F ini di tekan aja sekali jangan lama-lama kalau lama-lama nanti dia akan menformat SD Card nya jadi supaya nggak nggak ke format SD Card nya tekan sekali doang untuk untuk ngambil foto nah ada tanda kuning ya barusan itu cekrek gitu tanda kuning seperti ini dia cekrek nah itu berarti cekrek cekrek gitu ya ini dua kali motor ada pun yang ini yang R kalau dipencet sekali dia akan ngereset kamera misalkan kameranya rada-rada error atau gimana coba aja di reset dengan cara on in dulu kemudian dipencet sekali nanti dia akan ngereset contohnya gini reset kamera nah dia langsung ngereset kamera langsung mati langsung off ya ini langsung off jadi kalau nyalain lagi kalau mau ngerekam lagi harus nyalain lagi pencet sampai birunya nyala nah kemudian kalau misalkan mau ngerekam pakai yang 1080p di on in dulu kayak barisan ini udah on ya ada posisi on ya tekan selama 3 detik jangan lebih kalau lebih nanti dia mati ya supaya nggak mati cuma ngerubah mode dari 720p ke 1080p tekan atasnya selama 3 detik udah lepasin nanti ada kuning tuh ada kuning nah ini sekarang lagi ngerekam ngerekam ke 1080p ini lagi ngerekam nih kalau pengen beres ngerekam ceritanya udah beres klik lagi sekali aja sampai jadi biru standby oke seperti itu cuma saya kurang tahu apakah kalau dipencet lagi masih 1080p atau harus dipencet 3 detik tapi setahu saya setahu saya ini harus dipencet lagi 3 detik lagi kalau pengen yang 1080p nah ini baru ke 1080p lagi ini kita matiin lagi ini mati jadi kalau misalkan cuma sekali doang ini ngerekam cuma ini 720p itu setahu saya ya benar-benar benar ya kalau di klik lagi sekali berarti dia standby udah nggak ngerekam ini rekam pakai 1080p ya bukan 720p nih eh abu eh abu nggak boleh nggak boleh ya pasangan eh abunya disitu lah gitu nggak ngerekam nggak ngerekam oke sekarang kita akan coba format eh SD card ya kita matikan dulu ini pencet lama matikan ya kalau pencetnya 3 detik berarti mau ubah ke mode 1080p kita akan reset pertama ini di hidupin dulu di on oke udah hidup nah kemudian disini ada F ada tombol F pencet lama untuk reset cardnya eh bukan reset format untuk format SD cardnya ya ini di pencet lama nanti di warna kuning muncul oke sepertinya sudah ya sepertinya sudah kita lihat dulu di di laptop demikian review dari dari pencet ini ini harganya hanya 100 ribuan kalau nggak salah ini namanya itu 1080p HD pocket pen camera hidden mini body cam wireless ini seharusnya ada ada namanya nih ya ada nama apa sih ada nama ininya gitu ya cuman saya cari di penjualnya nggak nggak dicantumin nama ininya apa gitu tapi harganya oh harganya 243.200 243.200 dan ini harus PO saya itu kemarin sekitar 4 hari atau 5 hari lah ya 4 hari ini PO langsung dikirim dari Cina dari Guangdong jadi kalau mau beli ini emang harus bersabar nggak bisa langsung besoknya nyampe sekian dulu review kali ini semoga bermanfaat jika kalian merasakan ini bermanfaat mohon di subscribe di like jika kalau misalkan ada pertanyaan silahkan di comment bener-bener kita bisa ketemu lagi di vlog selanjutnya dan di bunyikan loncengnya semoga kita ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax